Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kalian tetap sehat walafiat ya Oke hari ini gua mau cerita tentang kucing gua sebelumnya gua mohon maaf selama tujuh hari kebelakang ini gue jarang upload video dikarenakan gua sibuk ngurusin kucing gua yang ini ya oke lanjut jadi gue mau cerita tentang kucing gua yang gue beli di pasar hewan Jatinegara jadi awal ceritanya gue mau mau cari temen buat kucing mencun gua si Bruno alhasil di FB nggak dapet gue lanjut net review di YouTube dan gak taunya ada pasar hewan di Jatinegara nah keesokan harinya gua sama ibu gua meluncur ke sana tanpa tahu dan pengalaman tentang apakah kucing di sana sehat atau membawa virus dan lain-lain nah kita keliling di tiga lokasi penjual singkat cerita ibu gua terpikat sama kucing kecil lucu mungil gemes itu nah dan akhirnya dia kita adopsi sampenya di rumah pun sangatlah lincah dan masih mau makan berselang tiga hari setelah dibawanya Monik ke rumah dia terlihat sangat nyantuk sekali dan tidur terus di hari ketiga pun kita masih belum menjadari kalau kucing tersebut sakit atau ada penyebab lain nah di hari keempat dia mulai susah makan dan selalu tidur tidur mulu dah pokoknya bangun untuk makan dan juga selalu murung nah di hari kelima sudah susah untuk bangun di sini kami membawanya ke dokter hewan agar mendapatkan penanganan dan dokter hanya memberi kita obat dan food recovery dan ibu saya selalu intensif dengan pemberian obat dan makanan recovery tersebut sampai akhirnya di hari ke enam dia bangun di pagi hari dengan keadaan sangat lemas tetapi dia tetap memasakkan untuk berdiri sungguh perjuangan yang luar biasa dari kucing tersebut tetapi tetap saja masih lemas dan tidur lagi tidur lagi sampai di malam hari ibu saya bilang sudah susah untuk menerima makanan dan juga nafasnya sudah susah dalam kondisi tiduran tetapi tetap melek matanya sampai ibu saya menangis dan kasihan sekali melihatnya pada pukul 10 mungkin Allah lebih sayang sama si Monik jadi Monik dipanggil duluan dan langsung kami kuburkan di halaman Hai jadi mungkin kita juga tidak tahu penyebab atau faktor kenapa Monik meninggal ya mulai dari stres dipisah dari induknya terkena virus atau mungkin pedagang nakal yang mengakali barang dagangannya Allahualam saja saya tidak tahu juga sih pastinya kayak gimana yang jelas buat kalian yang ingin mengadopsi kucing saran saya adopsilah dari orang rumahan langsung yang benar-benar merawat kucing mereka dengan baik saya tidak bilang dan tidak ingin menutup rezeki orang dengan berkata tidak boleh mengadopsi di pasar hewan tapi alangkah baiknya kamu wajib pintar dalam memilih di pasar hewan tersebut atau kalau mau aman seperti yang saya bilang tadi adopsilah sama orang orang langsung gitu karena mereka pasti merawat dengan sungguh-sungguh beda kalau misalnya dirawat di pasar sama dirawat di rumah kan udah jelas beda baiklah itu saja yang ingin saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan bukan maksud hati ingin menjatuhkan para pedagang sip di pasar hewan saya disini hanya sekedar sharing dan berbagi pengalaman dengan para calon atau orang yang adopter di Indonesia supaya lebih berhati-hati lagi oke see you next time guys selamat menikmati